Jadi buat kalian yang seneng ngoprek ataupun memang memiliki kendala pada suatu alat elektronik yang iseng pengen mengerjakan sendiri, bila kalian belum bisa cara baca resistor yang ada dalam komponen tersebut, gimana cara mudahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Di sini terlihat ada dua buah komponen resistor, nah gimana kalau kalian belum bisa hafal ataupun belum bisa membaca kode gelang yang ada di sini? Jadi yang pertama ada warna coklat hitam orange dan emas. Kita abaikan untuk toleransi ya. Toleransi abaikan karena kita fokus sama nilainya dulu. Jadi berapa nilainya teman-teman? 103, jadi 10 kilo ohm. Dan yang ini kuning ungu coklat. Berapa nilainya? Ya, 470 ohm. Jadi bagaimana kalian yang belum hafal atau belum bisa, saya beri solusinya. Oke teman-teman, langsung kita gunakan hape ya. Jadi di hape langsung kita masuk ke playstore. Kita gunakan kolam pencarian ini dengan kata kunci hitung resistor. Nah ini langsung kita cari. Jadi yang kita gunakan yang saya rekomen disikan yang atas ini. Masuk install langsung kita buka. Nah ini ada 3-6 band. Namun yang saya tahu itu hanya 4 dan 5 band teman-teman. Mungkin teman-teman tahu semuanya ya. Kalau saya baru 4 dan 5 band. Masuk ke yang 4 band. Penampilannya seperti ini. Jadi ada warna hitam, coklat, dan seterusnya. Kemudian untuk penunjukkan nilai nanti ada di atas ini. Nah langsung kita coba saja teman-teman. Langsung kita coba misal gelang pertama dan berikutnya adalah coklat, merah, merah, emas. Nah nilainya adalah 1200 ohm. Atau 1K2 ya. Atau misal lagi biru-biru, hijau, abu-abu. Nah nilainya 6600 kilo ohm. Dengan toleransi 10% ya. Oke. Dan kita lihat juga. Di 5 band atau gelang 5 ya. Gelang 5 pun sama penggunaannya. Itu langsung saja kita ketik. Coklat, ya maaf. Kuning coklat. Hitam. Kuning emas. Nilainya adalah 4100 kilo ohm. Dengan toleransi 5%. Jadi mirip saja ya sebenarnya teman-teman. Sama yang 4 gelang. Misal lagi merah-merah, coklat. Kuning, abu-abu. Yaitu 2210 kilo ohm. Dengan toleransi 10%. Nah ini tampilannya seperti ini untuk aplikasi yang pertama. Kemudian. Aplikasi yang kedua langsung saja kode warna resistor kalkulator. Download. Langsung kita buka. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Lebih bagus ya. Ini maksudnya lebar gitu. Lebar. Terus untuk menu. Menu. Ininya mana ya. Oh ini. Jadi. 3 sampai 6 band lewat sini. Lewat sini opsi. Kita pakai yang 4 band. Tampilannya seperti ini. Untuk aplikasi yang ini ya. Ininya lebih besar. Jadi langsung saja misal. Ini orange, merah, coklat, emas. Ini nilainya 320 ohm. Dengan toleransi 5%. Atau ungu hijau. Kuning, abu-abu. Nilainya adalah 750 kilo ohm. Dengan toleransi 10%. Lanjut. Yang 5 band. Langsung kita praktekan coklat-coklat. Orange, hijau, emas. Nilainya adalah 11,3 mega ohm. Dengan toleransi 5%. Ini seperti itu. Atau merah-merah. Merah lagi. Merah lagi. Abu-abu. Jadi 22,2 kilo ohm. Dengan toleransi 10%. Nah menurut kalian enak yang mana nih? Antara aplikasi pertama dan yang kedua. Berikutnya saya kenalkan. Atau saya rekomendasikan yang ketiga. Resistor kode kalkulator install. Langsung kita buka. Nah tampilannya seperti ini. Ini pemilihan bandnya mana ya? Nggak ada opsinya. Oh ternyata kalau di klik di area sini. Klik di area sini itu akan berubah bandnya teman-teman. Jadi bandnya juga sama. Ini hanya 4 band dan 5 band. Coba dulu yang 4 band. Untuk tampilannya sama aja ya. Jadi mirip-mirip lah. Cuma beda tampilan di atas ini aja. Kita coba yang 4 band dulu. 4. Kuning maksudnya. Kuning, ungu, kuning, emas. Ini nilainya adalah 470 kilo ohm dengan toleransi 5%. Ungu kuning. Maaf, ungu orange. Orange, emas. Nilainya adalah 73 kilo ohm. Lanjut yang 5 band. Sama lagi seperti aplikasi sebelumnya. Langsung kita coba merah-merah. Kuning, coklat, emas. Nilainya adalah 2,24 kilo ohm dengan toleransi 5%. Hijau, kuning. Maaf, orange. Kuning, coklat, emas. Ini adalah 5,34 kilo ohm dengan toleransi 5%. Nah menurut saya penggunaan sama aja. Seperti yang lain hanya tampilan di atas ini. Yang berbeda. Namun kalau tampilan saya pribadi seneng yang ini teman-teman. Jadi praktis ya. Cuma ini hanya ada di 4 dan 5 band. Untuk yang aplikasi yang lain kan bisa 3 band sampai 6 band. Nah menurut kalian sendiri bagaimana? Kalian akan pakai aplikasi atau menghafal dan memahami metode pembacaannya teman-teman. Kalau saya pribadi, mendingan yang hafal ya. Jadi kalau kita sendiri lupa atau belum paham, aplikasi ini sangat-sangat amat membantu. Itu jadi ada 3 aplikasi yang bisa saya kenalkan ke kalian. Mungkin kalian bisa eksplor sendiri. Karena banyak aplikasi seperti ini yang memudahkan dalam cara pembacaan resistor. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.